Pesan ini khusus untuk kamu yang sedang dalam penantian. Untuk kamu yang menantikan jawaban, untuk kamu yang menantikan perubahan. Berharap keadaan akan segera berubah, berharap perasaan gundah gelisah yang kamu rasakan ini bisa lenyap seketika, dan berharap bahagia dan sukacita bisa kembali dirasa. Seringkali kamu mungkin bertanya, kenapa ya saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, tapi kok sepertinya hasilnya sama-sama aja? Gak ada yang berbeda, gak ada yang berubah. Seakan-akan doa dan usaha saya sia-sia. Mungkin ada saatnya kamu pernah sungguh-sungguh berdoa, meminta kepadanya agar keadaan hidupmu berubah. Meminta kesembuhan, meminta kesuksesan, mengharapkan pembebasan, meminta dia untuk membalikan keadaan. Kamu berdoa, kamu percaya, tapi kok tidak terlihat ada yang berbeda? Semuanya sepertinya masih sama aja. Dan akhirnya kamu pun mulai ragu, apakah benar dia masih mendengarkan doa saya? Apakah penyertaannya masih ada? Kalau itu yang sekarang kamu rasakan, hari ini saya ingin kamu melihat dari cara yang berbeda. Percayalah, bahwa perubahan itu sudah terjadi. Hanya saja mungkin kamu tidak menyadari. Apa yang ada di bayangan kamu ketika saya mengucapkan hari yang baru? Pasti kamu membayangkan matahari bersinar terang, langit yang biru, angin yang segar, burung-burung berkicau. Sesuatu hal yang terang, sesuatu hal yang indah. Namun sadarkah? Sadarkah kamu bahwa sesungguhnya hari yang baru tidaklah dimulai dengan terang? Pergantian hari tidaklah diawali dengan terbitnya matahari. Tidak juga diikuti dengan langit yang cerah dan indah. Pergantian hari kemarin dan hari ini terjadi di waktu 00.00 dini hari. Ya, tepat di tengah malam. Di saat langit masih gelap dan awan masih hitam. Tidak ada keadaan sekitar yang berubah. Langit tidak berubah. Bahkan tidak ada bedanya antara langit jam 10 malam, langit jam 11 malam, dan langit dini hari. Dan bahkan, kalau kamu tidak melihat tanda waktu, kamu juga tidak akan sadar bahwa kamu sudah berada di hari yang baru. Bukankah hal ini sangat menarik? Pernahkah kamu berpikir, kenapa ya pergantian hari kok terjadi di tengah malam? Kenapa nggak di pagi hari aja? Kenapa tidak di jam 6 pagi? Bukankah itu lebih jelas? Ketika langit terang, matahari terbit, ayam berkokok, burung-burung terbang, dan kita bisa melihat dan semuanya nyata di mata. Tapi kenapa pergantian hari justru malah terjadi di tengah malam? Di kegelapan? Di mana tidak ada tanda-tanda perubahan? Yang bahkan, kalau kita tidak peka, kita tidak akan sadar. Dan hari ini, saya menyadari jawabannya. Semua hal yang terjadi, ada maksudnya. Banyak orang yang ingin melihat dulu, baru percaya. Padahal di hidup ini, tidak semua hal langsung bisa terlihat dengan mata. Hidup ingin mengajarkan untuk percaya. Percayalah, tidak lama lagi, kamu juga akan melihatnya. Kadang kamu tergoda untuk percaya bahwa Tuhan sudah lupa. Mungkin kamu merasa, sudah terlalu lama hidup menderita. Sudah bosan hidup di tengah kesulitan. Rasanya sudah lelah. Menanti, menanti, dan terus menanti. Berharap hubungan rumah tangga akan dipulihkan. Berharap penyakit disembuhkan. Berharap nama baik dipulihkan. Berharap keadilan dan hukum bisa ditegakkan. Berharap segala uang yang diambil bisa dikembalikan. Berharap kondisi keuangan bisa membaik dan tidak lagi berkekurangan. Bertahun-tahun kamu meminta. Tapi bertahun-tahun juga kamu kecewa. Apakah Tuhan sudah lupa? Tidak. Tuhan tidak akan lupa akan semua itu. Tuhan tidak akan lupakan air matamu. Tuhan tidak akan lupa akan doa-doamu. Jadi berhentilah untuk mengeluh atas gelapnya hidupmu. Berhentilah meratapi nasibmu. Dan coba. Cobalah untuk mengubah cara pandangmu. Cobalah untuk percaya. Percaya. Percaya bahwa kamu sudah melewati tengah malam. Percaya bahwa hari sudah berubah. Kamu sudah melewatinya. Ya, saatnya sudah tiba. Dan saya ingin kamu sungguh-sungguh percaya. Bahwa saatnya sudah tiba. Untuk kamu yang masih menanti. Tetaplah berdoa. Tetaplah berusaha. Dan lakukan semuanya dengan sukacita. Jagalah hatimu. Dan bersyukurlah selalu. Walaupun mata belum bisa melihat perubahannya. Tapi sesungguhnya. Keadaan sudah berubah. Walaupun yang dirasa tetap sama. Tapi sesungguhnya. Situasi sudah berbeda. Jadi. Untuk kamu yang masih menanti. Janganlah berkecil hati. Karena sesungguhnya. Perubahan sudah terjadi. Kemenangan sudah di depan mata. Hanya tinggal. Waktunya saja. Terima kasih Mary Riana. Tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya. Artikel yang up to date. Post inspirasi. Koleksi merchandise. Workshop dan seminar. Yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.